Intro Manusia berupaya memenuhi kebutuhan dan mencoba mengatasi kendala yang dihadapi dengan keterampilan dalam melakukan sesuatu yang lama-kelamaan menjadi tumbuh menjadi keterampilan kerajinan beragam benda kerajinan dari bahan lunak alam dan buatan dapat diciptakan dan dibuat berdasarkan bentuk dan bahan yang digunakan bahan-bahan yang digunakan bisa berupa tanah liat, getah, kertas, karton, polimer clay, farabin, plastik, git, semen, fiberglass, sabun karet, lilin, spon, dan kulit nah baik pemirsa sebelum kita lanjutkan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang, selamat berjumpa kembali di channel Buru Curcol silahkan subscribe terlebih dahulu bagi yang belum jangan lupa like, share, dan berikan komentar terima kasih beberapa bahan lunak yang digunakan dalam pembuatan produk kerajinan terbagi menjadi dua jenis sebagai berikut yang pertama bahan lunak alam nah bahan lunak alam ini adalah bahan lunak untuk karya kerajinan yang diperoleh dari alam sekitar dan cara pengolahannya juga secara alami tidak dicampur maupun dikombinasi dengan bahan buatan contoh bahan lunak alam adalah tanah liat, kulit, getah nyatu, bubur tisu, dan floor clay tanah liat memiliki warna yang beragam tetapi semuanya merupakan warna natural tanah yaitu coklat ada tanah liat yang berwarna coklat muda, tua, atau coklat keabu-abuan, serta coklat keputihan nah berikut contoh produk dari kerajinan tanah liat seperti cangkir, pas bunga, botol, teko, bentuk hewan lucu, bentuk sepatu dari tanah liat, dan sebagainya nah cara untuk membuat kerajinan dari tanah liat yang sederhana ini kamu bisa memakai teknik pijit tekan atau pinch nah teknik ini merupakan pembentukan badan keramik secara manual dengan cara tanah liat dipijit-pijit ditekan dari bentuk bola menjadi bentuk yang diinginkan dengan menggunakan jari-jari tangan kemudian bahan lunak alam kulit nah bahan lunak alam kulit ini berasal dari kulit hewan yang sudah disamak sehingga mudah dibentuk kulit ada yang berwarna hitam, putih, coklat, ataupun krem sesuai dengan hewan yang dikuliti nah kemudian pemirsa bahan lunak buatan bahan lunak buatan adalah bahan untuk karya kerajinan yang diolah dan dicampur dengan zat kimia tertentu sehingga menjadi lunak, lembut, empuk, dan mudah dibentuk beragam karya kerajinan dari bahan lunak buatan dapat dibuat berdasarkan bahan yang digunakan bahan-bahan yang digunakan ini bisa berupa polimer clay, gips, paper glass, lilin, atau sabun lilin berwujud padat namun jika dipanaskan akan mencair pengolahan kerajinan dengan bahan lilin dilakukan dengan cara cetak atau cor nah sedangkan untuk bahan lunak sabun bahan lunak sabun ini berwujud padat sehingga dapat diukir sehingga dapat langsung diukir saat padat sabun dapat pula diparut atau dihaluskan dan dibentuk seperti floor clay sabun yang didiamkan akan mengeras pewarnaan sabun dilakukan dengan mempertahankan warna sabun itu atau dapat pula ditambah biang warna saat sabun dibuat adonan produk kerajinan lilin produksi Indonesia telah dikenal di mancanegara pengrajin lilin nusantara telah berhasil menciptakan kerajinan lilin dengan berbagai bentuk dan inovasi pada awalnya bentuk lilin hanya seperti batangan dan warna pun hanya putih saja namun perkembangan pengetahuan menjadikan kerajinan lilin semakin berkembang pesat kita dapat melihat bentuk lilin yang bervariasi seperti aneka plora dan pauna bahkan sekarang sudah mulai membentuk lilin hias yang merupakan duplikasi dari berbagai bentuk makanan seperti burger, es krim, pizza, mie, bakso, dan sate klontong dahulu lilin tidak memiliki aroma sekarang aroma lilin dibuat dengan berbagai rasa nah selanjutnya kerajinan sabun kerajinan dari sabun ini sangat unik meskipun hanya dapat dipergunakan sebagai hiasan kerajinan dari sabun dapat menjadi sarana latihan untuk mengukir sebelum mengukir pada bahan keras seperti batu dan kayu contoh kerajinan dari bahan lunak sabun seperti asbak rokok ikan seperti lumba-lumba bunga seperti mawar, tulip, kelopak bunga ukiran sabun buah roti, cupcake, dan kue es krim, dan patung proses pembuatan kerajinan sabun kali ini ditampilkan dengan teknik ukir atau cukil jika tidak ada cetakan dilakukan dengan cara diukir sedangkan jika tersedia cetakan dapat dibuat dengan teknik cor caranya untuk proses pembuatan kerajinan sabun ini sabun disketse terlebih dahulu kemudian cukil bagian dasarnya kemudian beri tekstur pada bagian dasar dengan mata cukil yang berbeda dan sabun hias sudah jadi selanjutnya pemirsa kerajinan polimer clay polimer clay adalah semacam adonan yang sudah dicampur dengan bahan tertentu sehingga menjadi mirip adonan kue oleh karena itu kerajinan tangan yang unik ini dapat dengan mudah dibentuk menjadi boneka yang lucu bunga dan hiasan lainnya nah bahan pembuatan kerajinan polimer clay ini dari sebuah benda akibatnya terkadang mata kita bisa tertipu dengan wujud duplikasi polimer clay orang sulit membedakan yang asli dan mana yang duplikasi itulah keunikan dari kerajinan bahan lunak polimer clay ini nah demikian selamat menikmati selamat menikmati